Kitab Masmur, Pasal 62 Keselamatan datang dari Allah Aku berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia untuk melepaskan Aku, karena keselamatan datang dari Dia semata-mata. Ya, hanya Dialah batu karangku, penyelamatku, pertahanan, dan bentengku. Jadi, mengapa Aku harus tegang dan takut pada waktu menghadapi kesulitan? Tetapi, mengapa mereka menyerang Aku justru ketika tahtaku sedang goyah? Mereka merencanakan kematihanku. Mereka berdusta dan menggunakan tipu daya dalam usaha menggulingkan Aku dari tahtaku. Mereka bermanis-manis di depanku, padahal hatinya mengutuk Aku. Tetapi, Aku berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia melepaskan Aku, karena keselamatan datang hanya dari Dia semata-mata. Ya, hanya Dialah batu karangku, penyelamatku, pertahanan, dan bentengku. Jadi, mengapa Aku harus tegang dan takut pada waktu menghadapi kesulitan? Perlindungan dan keberhasilanku datang dari Allah semata-mata. Dialah tempat perlindunganku, batu karang yang tidak dapat dicapai oleh musuh-musuhku. Hai bangsa ku, percayalah kepadanya setiap saat. Curahkanlah kerinduan hatimu di hadapannya, karena ia dapat memberi pertolongan. Orang yang mulia maupun orang yang hina sama-sama tidak berarti pada pemandangannya. Kalau ditimbang, mereka lebih ringan daripada udara. Janganlah memperkaya diri dengan jalan pemerasan dan perampokan. Orang kaya janganlah berlaku sombong. Allah maha kasih dan maha baik dan memberi pahala kepada kita masing-masing, sepadan dengan pekerjaan yang kita lakukan untuk Dia. Selamat menikmati.